Ketika kemarin ada yang protes-protes, prades, ada yang terima duit Udah dari penegak hukum jangan ragu-ragu, sikat aja itu Yang main-main itu sikat aja itu Mau jual, beli, jabatan, main, sikat, jangan pernah ragu Yang penting terbukti, ada buktinya jangan pernah ragu, saya dukung Oke kita mulai ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Bupati Saya lihat forkom imdanya komple dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan, DPRD Mana lagi yang kelihatan ini dan tentu seluruh keluarga besar PMK Belora Bapak-Ibu, saya sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan Tapi kami coba komunikasi dengan Pak Bupati beberapa hari yang lalu Terkait dengan kejadian menghebohkan Satu saya ingatin ya, ini mumpung ada penegak hukum Biar seluruh aparatur tidak main-main Jadi kalau kita ingatkan baik-baik tidak bisa Saya minta aparatur untuk bertindak tegas Nggak usah ragu-ragu Jadi Pak Kapolres, kejaksaan, nggak usah ragu-ragu Saya dukung ya Tapi saya ingatkan hari ini Pak Bupati bisa gerak cepat Ketika kemudian viral di mana-mana Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM Dan tentu juga semuanya Belora kemudian menjadi begitu menarik karena beberapa waktu lalu demo soal Prades banyak sekali Itu saja sudah jadi masalah Nah sekarang kawan-kawan yang sudah menjadi perangkat melakukan tindakan yang tidak pas Apalagi saya lihat dari media, saya baca dari media Kemarin itu keluarganya, istrinya atau siapapun itu Maka saya mengingatkan beberapa poin saja yang sangat penting Negara tidak dalam kondisi yang fit hari ini Karena dunia sedang bergolak Hampir seluruh dunia mengalami persoalan yang sama Sulit Sekali lagi, sulit Hanya persatuan Indonesia Bapak Ibu yang bisa kita dorong Kita angkat bersama-sama agar kita kuat menghadapi segala tantangan dunia ini Tidak mudah Memangnya menaikkan BBM itu kita seneng-seneng sambil tertawa-tertawa Tidak Ini sudah dengan perhitungan yang sangat-sangat matang Indonesia zaman dulu kita pengeksporminya Tapi hari ini tidak Kita pengimporinya Maka makin hari harga makin mahal Karena dunia lagi bergolak Ada perang juga di negara-negara tetangga kita Dan itu mempengaruhi harga Subsidinya sudah gede banget Presiden sudah menyampaikan 502 triliun Bayangkan 502 triliun Kalau kemudian itu bisa kita berikan ke pendidikan Ke kesehatan, ke infrastruktur Ke perbaikan, kesejahteraan, aparatur dan masyarakat Coba bayangkan Itu duit yang sangat cukup Tapi hari ini kita mencoba menahan terus-menerus Tapi subsidinya bengkak Akhirnya penyesuaian-penyesuaian mesti dilakukan Bukan menaikkan Mengurangi subsidi Bapak Ibu Karena harga pasarnya itu sudah naik turun Tidak karu-karuan Maka mereka yang berani bermain hal-hal kotor disini Itu pengkhianat negara itu Itu berkhianat pada negara Maka Bapak Ibu saya sampaikan betul-betul Kalau kemudian ikhtiar ini kita lakukan Edukasi kita lakukan Masyarakat yang merasa ya dia tidak mampu Kita perhatikan Saya bicara dengan beberapa menteri Beberapa waktu pada saat Presiden berkunjung pun Saya sampaikan pada beliau Bagaimana kita mengendalikan inflasi Bagaimana Pak Gu pengalaman daerah Pak, inflasi ini kita dorong Pak, kita operasi pasar Pak Kita subsidi transportasi Enggak banyak Pak, duit kita sudah di akhir tahun nih Pak, berat Kita sampaikan itu Bahkan kita mencoba subsidi harga Tapi kita enggak ada uang Maka operasi pasar berhasil Subsidi transportasi hanya sedikit Nah subsidi harga kita tidak mampu Apa ikhtiar kita? Apakah kami hanya berhenti pangku tangan pasrah bongkoan? Tidak, kita carikan CSR Kita carikan sumber-sumber pembiayaan Tidak melanggar aturan Dan kemudian masyarakat bisa lebih baik Terus kita atur Pak Presiden Boleh enggak? Agar aturannya diperbaiki Apa itu Pak? Kita punya Apa namanya Dana tak terduga Yang kita pakai untuk bencana Menurut saya Pak Ini masuk kategori bencana Saya sampaikan Dan saya kira para kepala daerah Gubernur atau menteri yang lain Mungkin menyampaikan hal yang sama Lalu bagaimana? Dirubah saja Pak aturannya Maka Pak Mendagri waktu itu Langsung rapat Dan kita boleh menggunakan itu Tapi lagi-lagi Pemerintah juga awas Harus diawasi Tidak boleh korupsi Sekali lagi Tidak boleh korupsi Maka kalau kemudian Kita atur dengan baik-baik Peruntukannya baik-baik Kawan-kawan dari DPRD kita aja bicara Maka keliru Kita punya inspektorat Ada aparatur Kalau perlu ada penegak hukum di sini Ada kepolisian kejaksaan Kita minta untuk mendampingi Untuk kebaikan bersama Biar tidak ada yang keliru Kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu Sensitifitas kita Dalam situasi yang krisis ini Akan betul-betul bisa kita Hadapi bersama Situasinya lagi-lagi Lagi tidak enak Maka Maka ya Dalam situasi yang prihatin ini Tolong betul Kadang-kadang yang sedikit itu Menjadi cerita yang tidak baik Jadi saya mengikuti berita kemarin yang terjadi Ijin Kawan-kawan KADES Kawan-kawan Bisa ngawasi Kawan-kawan KADES Perangkatnya Kita diminta untuk melayani masyarakat Presiden meminta Oke kita alokasikan anggaran ini Untuk kita bantukan kepada mereka yang membutuhkan Dan maaf Mereka yang membutuhkan itu masuk kategori tidak mampu Kecuali kita salah mendata Sekali lagi Mereka asumsinya tidak mampu Kecuali kita salah mendata Kalau salah mendata Sudah yang salah kita yang mendata Atau yang kedua Ketika moralitas kita masih baik Saya orang yang tidak layak mendapatkan Maka saya kembalikan Itu hebat Itu hebat Dan saya menemukan ini pada saat pembagian BLT yang dulu-dulu Maka hari ini saya ngeret titip Semua kita ke lapangan Kita ngecek Beberapa waktu lalu saya juga datang ke beberapa kantor pos Untuk melihat Untuk memastikan bahwa Ya itu sampai Sambil kalau saya lihat fisiknya Prejengane gitu Eh mampu Tapi masih menerima Bukan saya ingin mempermalukan di depan umum Tidak Tapi saya ingatkan Eh bro Sampian masih muda Motor bagus Handphone bagus Masih terima gitu Nah ini rejeki pak Rejeki apa Yang orang di sini Itu saya sampaikan Saya sampaikan kepada mereka Kenapa kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu Saya viral-viralkan Bukan kami ingin mempermalukan tidak Tapi ini di tengah situasi yang sulit Termasuk saya datang ke pom bensin Untuk melihat apa Siapa yang beli Bahan bakar subsidi Saya nemu dua orang dulu Satu pegawai bank Dua kontraktor Lelaki kebuangetan tuh ini Kebuangetan itu Jangan-jangan ini Apa namanya sudah dioperasikan Dulu sakit Hatinya dioperasi sehingga hatinya enggak ada Jangan-jangan seperti itu Kan enggak bisa Ini jangan-jangan orang enggak punya hati Sampian kontraktor Sampian bankir belinya yang subsidi Akhirnya saya viralkan dirut banknya Langsung telepon saya pagi harinya Saya minta maaf Pak Ganjar Saya bilang Yaudah sudah saya marahi Jangan dimarahi lagi Tapi bantu Pak Bankir masa beli yang subsidi Pak malu dong PNS masa beli TNI Polri masa beli Malu lah gitu ya Jangan-jangan gitu Jadi kita yang dibiaya oleh negara Pastikan kesan Ini untuk kontrol Bapak Ibu Agar sesuai Semuanya menjadi sangat pas Ya saya juga nemu sih Anggota saya masih beli pertalian Wah tak wonek-wonek Nah itu randu-dewi Jaluk bosmu Jaluk gubernur yang tak tukok Orangnya sini-sini Itu saya sampaikan kepada mereka Maka Bapak Ibu Perangkat desa Saya titip ya Saya titip betul nih pada perangkat desa Kawan-kawan di desa ini Sudah ada anggaran dana desa Dari tidak ada dulu Dulu dari tidak ada Sekarang ada Saya berani ngomong Karena saya nungguin Saya membuat undang-undang itu Sampai hari ini Saya masih berkomunikasi intent Dengan kawan-kawan kades Bagaimana dengan perangkatnya Ayo kita perbaiki Kita perbaiki Maka titip Mumpung ini terbuka semuanya ya Ketika kemarin ada yang protes-protes Prades Ada yang terima duit Udah dari penegak hukum Jangan ragu-ragu Sikat aja itu Yang main-main itu Sikat aja itu Mau jual beli jabatan main Sikat jangan pernah ragu Yang penting terbukti Ada buktinya Jangan pernah ragu Saya dukuh Yang kedua tolong Ini diberikan untuk mereka Yang tidak mampu Jangan diambil Serupiah pun tidak boleh Serupiah pun tidak boleh Berikan kepada mereka Mau pakai alasan apapun Tidak Bahkan saya titip Bapak Ibu Kalau dia mau ngasih cashback Uang kembali Seribu Sepuluh ribu Lima puluh ribu Tolak Biarkan mereka yang berhak itu Mendapatkan penuh Dan itu Mission accomplished Artinya kita sebagai aparatur Ditugaskan untuk itu Bisa Berjalan Bapak Ibu Saya terima kasih Begitu viral nasional Saya ditanya orang Saya Indonesia Bertanya pada soal ini Ada apa Pak Ganjar Itu di Melora Kok yuk tegel-tegel Begitu biasanya Kan orang enak ini Untung saya sudah komunikasi Dengan Pak Bupati Sama Bu Wakil Ini gimana Sudah Pak Polisi sudah gerak cepat Pak Ini Pak Bahkan saya akhirnya Tahu membaca semuanya Makasih Pak Polisi Bapak juga bekerja cepat sekali Thank you Ini citra yang cukup bagus Untuk bisa Menunjukkan bahwa Kita bisa gerak dengan cepat Pemerintah cepat Panggil Pak Bupati Sudah Pak Jadi motifnya apa itu ya Memang dia seperti itu Ya sudah Jangan ragu-ragu Kasih peringatan Tapi sudah dikembalikan Pak Oke good Untuk membuat peringatan Dan akhirnya Saya undangan dadakan Ini sama Pak Bupati Pak Gu besok semua Saya kumpulkan dengan Korkopimda Tolong Pak Gu Badir Wah saya langsung Semangat 45 Geser semua acara saya Saya mau kesana Ini kalau jaraknya dekat Dan saya datang ke Melora ini Jadi Bapak Ibu Kita lagi bangun Kita lagi sulit Kita lagi ingin dorong Termasuk Melora itu yang Potensinya top banget Itu kita lagi coba Bangun terus-menerus Maksud saya Jangan diciderai hal-hal yang CK remis Yang gak butuh Yang memalukan Eh semua udah capek Jangan dibikin capek lagi pada urusan-urusan Yang seperti ini Tak juwewer tenan itu nanti Tak juwewer tenan kalau ada yang seperti itu Ini peringatan keras ya Bapak Ibu Saya tidak bicara jumlahnya lagi Tapi kita bicara apa yang mesti kita kerjakan Harus beres Bapak Ibu Itu saja yang ingin saya sampaikan Dan nanti saya izin ya Pak Bupati Ada dari DPRD Kalau saya jadi selonong boy Tiba-tiba saya nyelonong Saya ngecek Langsung dan tidak saya kabari Itu kalau nanti kita bisa nemukan Sudah saya pastikan Tak juwer tenanan Saya kasih pada Pak Polisi Sama Pak Jaksa ini Biar diproses semuanya Ini kami serius untuk melakukan ini Maka jangan ciderailah Dalam situasi seperti ini Mudah-mudahan Yang sebentar ini Bisa menggugah Giroh kita semuanya Untuk melayani masyarakat dengan baik Yang jujur Integritasnya tinggi Boten korupsi gitu kan Dan kemudian Kita juga Tidak menciderai apa yang ada Selamat bekerja Terima kasih Dengan segala kekurangan yang kita miliki Saya angkat jempol untuk Peluarga yang ada di pelura Karena gerak cepat Dan hari ini mengumpulkan semuanya Sebagai satu peringatan yang sangat keras Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isin Pak Gub Silahkan Isin melaporkan Hari ini kami juga undang BPS Pak Gub Kaitannya tadi dengan pendataan Karena verifikasi data Ini kan penting Ini kepala desa kita minta untuk Mendata kembali Yang berhak dan yang tidak berhak Karena banyak laporan Yang dapat ini Kurang tepat sasaran Nah ini kita ajak komitmennya Forkopimda dengan seluruh Camat Kapolsek Dan Ramel Terus kemudian Kepala desa Kepala kelurahan Untuk memperbaiki data ini Nah nanti kami Setelah selesai pendataan ini Minta tolong dibantu Komunikasi dengan Kementerian Sosial Kalau memang sudah disepakati Data yang tepat sasaran Agar Di pusat ini bisa Direvisi dicoret Pak Gub Biasanya kita sudah mengajukan Tapi datanya masih itu-itu lagi Yang muncul masih Data-data yang lama Pak Gubernur Nah ini Ini dari kepala desa Kadang juga sudah memberikan Data terbaru Tapi yang keluar Tiba-tiba bantuan dari pusat Datanya yang muncul Yang di masyarakat ini Kadang tidak tepat sasaran Ini yang kadang merepotkan Dari kepala desa Pak Gub Oke Baik Pak Bupati Ada dua hal ya Yang pertama Kesalahan data Yang nanti akan direvisi oleh Teman-teman di Kades dan perangkat desa Saya ngeretit tep aja Sama Kades Perangkat desa Yang tiap hari Berjumpa dengan warganya Satu Kalau dari kriteria Enggak sesuai Mohon maaf Sudah meninggal Sudah pindah Sudah ganti Dan sebagainya Segera perbaiki Kalau perlu Dikirim ke Menteri Sosial Tembusannya ke saya Biar kemudian saya kawal Yang kedua Tapi ya jangan coba-coba ya Nanti yang dikasih Tetangganya sendiri Teman deketnya Keluarganya Itu juga ada Gitu loh Jadi yang itu juga Enggak boleh Jadi jangan yang dapat Saudaranya Tulurin lurai Itu juga ada Komplen ke saya Maka dua hal ini penting Sekali lagi Kawan-kawan Kades Anda orang yang sebenarnya Paling tahu Paling tahu daerahnya Tolong Disampaikan Apa yang juga Tadi titipan Pak Bupati Untuk kita kerjakan BPS kemana Sudah ketemu saya Sebentar lagi Akan ada sensus Dan beberapa Waktu berikutnya Nanti akan ada Yang terkait dengan data ini Mudah-mudahan Kita akan Memperbaiki bersama-sama Dan Rasa-rasanya Metodenya sudah ada Sehingga bisa Cepat nanti Untuk bisa Memperbaiki Kemarin beberapa Kasus yang muncul Yang langsung Melakpor kepada saya Kita coba bantu Urusan ke pusat Dari yang tidak punya Menjadi punya Dari yang harus Diperbaiki Menjadi diperbaiki Yang memang kita Harus sabar Harus telaten Tapi juga Metodologis Dan akurat Bahasanya Pak Polis Itu presisi Kita harus tepat Presisi Sehingga kita bisa Sampaikan kepada mereka Oke Siapa Ada satu Perwakilan Kepala Desa Pak Gubernur Ini biar Kita Minta komitmennya Kalau dari Kepala Desa Kami sudah Berkomitmen Nah ini Perwakilan dari Kepala Desa Tolong Ada satu Pilih untuk Ditanting komitmennya Agar Aran Pak Gubernur ini Benar-benar dijalankan Banggo Mas Agung Sini Tengah sini Mas Agung Mas Agung ini kan Cahlawas ini Ini juga diorganisasi Agak pemberontak-pemberontak Dikit tapi bagus Gitu loh Gak apa-apa Mas Tunjukkan Dulu kan Mau abdesi Mau pabdesi Gak penting sekarang Urusan rakyat Silakan komitmennya Terima kasih Pak Gubernur Jadi siang hari ini Kami bersama-sama dengan Kepala Desa Sekabupaten Tura Dan Kelurahan Didukung oleh Vorkom Bimda Plus Sepakat bahwa Carut-marut data Yang selama ini Menjadi Persoalan Dan bisa merembet Semua hal ini Pak Gubernur Termasuk sedikit Kami cerita Bahwa ada Satu Oknum Yaitu Istri Perangkat Desa Itu salah satu Faktornya adalah Psikologi Sosial Mungkin ngiri Pak Gu Jadi karena Ada warga yang Memang lebih Kaya Dia mendapatkan Sehingga Namanya Perempuan Banyak faktor Ngirinya Wah ini dapat Bantuan Ini salah Dan kami sepakat Dengan teman-teman Pak Gu Yupan Peraja Di Kabupaten Blora Untuk berbenah Khususnya Kepada internal Agar apa Agar kita Betul-betul Sesuai pesan Pak Gu Bahwa kita adalah Pelayan dan Pengabdi Masyarakat Di tingkat desa Kemudian yang kedua Pak Gu Kami sepakat Untuk membenahi Data itu Karena di Blora Ada Ini real Kepala desa Itu masih tergadar Mendapat bantuan Pak Gu Betul Jadi ini kita evaluasi Sehingga nama Kepala desa Langsung saya katakan Untuk Ditolak Tetapi Juga kadang Ada Pak Ini eman-eman Kalau ditolak Dikembalikan Itu kan Enggak kembali Ke Blora Enggak kembali Ke Desa Ini bisa kok Yang lain Padahal masih ada Yang membutuhkan Apakah boleh Ini langsung diberikan Kepada yang membutuhkan Nah ini juga menjadi Fenomena di lapangan Pak Gu Sehingga Pak Gu menyampaikan Kita kepala desa Paling tahu Masyarakatnya Sehingga kita Tinggal satu Kejujuran kita Apakah kita berani Untuk jujur Bahwa yang kita berikan Adalah yang berhak Karena kalau kita Tidak jujur Mulai saat ini Maka akan Persoalan ini Menjadi Berkepanjangan Itu Pak Gu Kami terima kasih Support dari Pak Gu Dan kami harap Pak Gu Bisa sidak Jalan-jalan Ke Blora Pak Gu Oke Siap dan Nanti aku jalan-jalan Asyap Mungkin minggu depan lah Kalau perlu saya ke sana Siap Kebetulan Tempuk tangan Untuk Pak Gubernur Kebetulan Di Blora ini Juga pertanian Agak sedikit Susah juga Pak Gu Terkait dengan tikus Kemarin kami Bersama Forkom Pimda Pak Bupati Pak Kapores Pak Dadim Itu bersama-sama Membuat gerakan Dan beliau Memberikan apresiasi Untuk Lomba Tujuh Belasan Geropi Antikus Dan diberi hadiah Kambing Sama Uang Pembinaan Oh bagus itu Ini geropi antikus Hadiah tikus Ya Gih Gih Makasih Mas Agum Gih Ini tinggal Pak Gu Yang mungkin ditunggu Hadiahnya Pak Gu Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Ya terima kasih Pak Bupati Suruh Forkompimda DPRD Terima kasih Warga terima kasih Tapi tadi Gak ada istilah nanti Pak ini kadesnya Dapat Didaftar Terus nanti Neman-neman Nanti balik Gak ada istilah maneman Gak ada istilah maneman Bapak Ibu Kalau mau bantu masyarakat Banyak kok Nanti ada APBD Ada APBD Seapa APBD Provinsi Ada pusat Ada basnas Sobat nanti Dikembangkan basnasnya Kan ini Belura juga Daerah santri juga ya Terus kemudian Ada CSR Ada filantrop Itu belum lagi Nanti sponsor-sponsor Yang pengen masuk Termasuk di dunia Pertanian Yang tadi sulit Sebenarnya bisa dikembangkan Yang penting Tulu saja Nanti soal bagaimana Cara menyelesaikannya Kita mikir bareng-bareng Sampai Wannen Pokoknya Tadak mikir Biar Bapak Ibu Nanti bisa Menyelesaikan persoalan Terima kasih Jaga semangat Dan integritas Pren lah Pokoknya Untuk Belura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya setelah viral di media Terkait dengan Seorang istri Dari perangkat desa Yang Meminta Semacam sumbangan Kepada penerima bantuan Ya Mereka langsung Komunikasi dengan Bupati Dan Bupati ternyata Gerak cepat Kepolisian gerak cepat Mereka udah diperiksa Duit udah dikembalikan Nah Bupati Belura Punya ide Untuk mengumpulkan Cama Terus kemudian Kades Termasuk Rokom Bimdanya Sampai tadi Kapo Sek Koramil Semua dikumpulkan Dan Ramil Terus kemudian Diadakan Berifeng Saya diminta untuk Ngisi Nah saya ingatkan aja Kepada mereka Bahwa Gak boleh Apapun gak boleh Nah kita minta Ini peringatannya Terakhir Kalau enggak Bisa diproses Pasti diproses Ya Dan yang kedua Kami juga titip Sekaligus Selama Pembagian BLT Sebagai kompensasi Dari Apa namanya Bukan BLT Kompensasi dari Kenaikan BBM ini Kita minta Untuk diawasi Sekaligus Verifikasi dan Validasi data Maka tadi Mengusulkan kepada kami Pak Kup Tolong nanti disampaikan Ke pusat Kementerian Sosial Bahwa perbaikan data itu Ya yang terakhir itu Nah saya titipkan Oke Nanti akan kita sampaikan Kirim aja suratnya Ke Kementerian Sos Plus datanya Tembusan ke saya Tapi saya minta Ada dua hal yang menjadi catatan Barangkali ada Yang kita salah mencatat Sehingga orang Yang berhak Malah tidak dapat Yang tidak berhak malah dapat Yang tidak berhak dapat Itu ada dua hal Kita salah mendata Atau barangkali Terjadi kolusi Pada saat pendataan Itu juga mesti Diverifikasi ulang Nah tadi ada Komitmen Perwakilan dari Kades Yang menyampaikan Kami mau bersih-bersih pak Kami siapa ya Kami akan Dampingi itu Dan saya kira Belura malah bisa Kita jadikan contoh Barangkali dengan Pembagian kompensasi Kenaikan BBM ini Sekaligus Sekaligus Melakukan verifikasi Dan validasi data Sehingga ada data terakhir Nanti bisa kita perbaiki Sehingga bantuan-bantuan berikutnya Menjadi tepat sasaran Dan Peringatannya Tidak boleh motong Seluruh bantuan yang ada Ya